5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk membahas soal-soal muatan pelajaran PJOK Di mata pelajaran tematik kelas 2, tema 7, kompetensi dasar 3.7 Mari kita langsung kepada soal dan pembahasannya Cara bermain pipa sumur Anak membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang Satu orang bertugas menyiramkan air ke dalam pipa yang sudah diberi lubang di berapa sisinya Dan anak yang lain bertugas menutupi lubang pada pipa hingga pipa terisi penuh Jumlah siswa yang menutupi lubang pipa adalah A. 3 D. 4 C. 5 Berapa anak yang bertugas menutupi lubang pipa? Nah disini permainan ini tuh ada 5 orang Satu orang bertugas menyiramkan air ke dalam pipa dan sisanya menutup lubang di masing-masing pipa yang ada supaya airnya tidak keluar Maka jumlah siswa yang menutupi lubang adalah 4 Soal nomor 2 Lihat gambar di samping Gambar di samping merupakan gerakan titik-titik di air Gambar ini adalah gerakan berjalan di air Soal nomor 3 Agar tidak cedera otot saat berolahraga Kita melakukan titik-titik terlebih dahulu A. Pemanasan B. Permainan C. Relaksasi Ya sebelum berolahraga Kita harus melakukan pemanasan Supaya kita bisa mempersiapkan otot-otot tubuh kita Agar saat berolahraga otot kita tidak cedera Soal nomor 4 Lihat gambar di samping Gambar di samping merupakan permainan A. Pusbol Atau B. Bola tangan Atau C. Sepak bola Ya ini adalah permainan mendorong bola di dalam air Jadi ini permainan pusbol Soal nomor 5 Melempar bola setinggi dada dan lurus ke depan disebut teknik melempar bola A. Melambung B. Mendatar C. Menggelindingkan Nah disini kalau kita melempar bola setinggi dada Itu namanya melempar bola mendatar Soal nomor 6 Lihat gambar di samping Gambar di samping merupakan permainan A. Bola tangan B. Pipas sumur Atau C. Kipas angin air Ya pada buku tematik Ini adalah permainan kipas angin air Dimana anak-anak yang bernomar ganjil Akan memegang temannya Sedangkan anak-anak yang bernomar genap Akan tidur sambil memegang temannya Nah yang bertugas nih Yang anak-anak ganjil tadi harus bisa menahan Lalu memutar lingkarannya itu dengan baik Sehingga teman-teman mereka juga berputar Seperti itu Soal nomor 7 Di bawah ini yang tidak termasuk teknik melempar bola yang benar adalah Melempar A. Melambung B. Mendatar Atau C. Menyusuri udara Yang tidak termasuk teknik melempar bola adalah Menyusuri udara Yang betul adalah menyusur tanah Soal nomor 8 Lihat gambar di samping ya Gambar di samping merupakan permainan A. Kipas angin air B. Bola tangan Atau C. Pipa sumur Ya ini adalah permainan pipa sumur Nomor 9 Lemparan bola yang arah bolanya menggelinding Atau menyusur di tanah Disebut teknik melempar bola A. Melambung B. Mendatar C. Menyusur tanah Ya namanya saja menyusur tanah Berarti menyusur ke tanah Jadi teknik melempar bolanya namanya menyusur tanah 10 Lihat gambar di samping Gambar di samping merupakan gerakan titik-titik di dalam air A. Memutar B. Menekuk C. Menarik Nah pada gambar nomor 10 ini Gambar anaknya sedang menekuk kaki Berarti ini gerakan menekuk kaki di dalam air Kita lanjutkan ke soal nomor 11 Saat melakukan olahraga air Harus menggunakan baju A. Pesta B. Tidur C. Renang Ya jawabnya kita harus memakai baju renang Nomor 12 Lihat gambar di samping Gambar di samping merupakan gerakan orang yang sedang titik-titik di dalam air A. Berlari B. Berjalan C. Berenang Nah ini adalah gerakan berlari dalam air Soal nomor 17 Tangan membentuk corong di depan dada Jika bola tertangkap telapak tangan langsung menutup Menarik sedikit ke arah dada Agar benturan dengan bola dapat dikurangi Maka teknik ini disebut menangkap bola Nah disini tangannya membentuk corong di depan dada Berarti lemparan bulanya adalah lemparan bola mendatar Maka teknik ini disebut menangkap bola mendatar Soal nomor 18 Alat yang dibutuhkan dalam permainan pipa sumur adalah A. Sumur B. Pipa C. Sumur Pipa Ya yang perlu kita persiapkan untuk permainan ini adalah pipa Soal nomor 19 Pemain tikus dan kucing Yang menjadi tikus boleh keluar atau masuk ke dalam lingkaran Untuk menghindari serangan dari A. Tikus B. Kucing C. Ular Nah ini dalam permainan tikus dan kucing bagaimana adik-adik Tikusnya boleh masuk ke dalam lingkaran untuk menghindari serangan dari kucing tentunya Karena namanya saja permainan tikus dan kucing Soal yang terakhir Gerakan memutar adalah gerakan dengan kedua tangan direntangkan ke samping kanan dan kiri Kemudian memutar bagian tubuh perut ke arah titik-titik dan kiri Nah berarti kita memutarnya ke arah mana? A. Kanan dan kiri B. Kiri C. Kanan Ya jawabnya adalah kanan Demikian adik-adik untuk pembahasan latihan soal tematik kelas 2 Tema 7 Muatan Pelajaran PJOKPA Kompetensi Dasar 3.7 Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian dalam mempersiapkan penilaian atau ulangan di sekolah Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan rajin belajar Sampai jumpa adik-adik dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa